Halo guys, selamat datang di channel Pecintaan Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Itoyo Marie. Artis Jepang berumur 23 tahun yang berupa ras cantik dan baik. Sebenarnya, sudah ada 2 drama Jepang yang dibintangi oleh Itoyo Marie yang sudah pernah gue bahas, yaitu Closest Love to Heaven dan Go Away Ultramarine. Untuk pembahasannya kalian bisa cek di atas. Oke, kita balik lagi. Mari kita bahas 5 drama Jepang Itoyo Marie. 1. Mars Drama ini adanya episode dan movie. Kalian nonton episodenya dulu, baru movie-nya. Saat nontonin drama, first impression gue ada di cara penyajiannya yang unik dari yang lain. Drama ini menggunakan semacam bingkai untuk penyajiannya yang dimana baru pertama kali gue lihat ada drama Jepang yang menggunakan teknik seperti ini. Dan menurut gue cukup bagus. Meskipun kalau boleh jujur, mungkin yang bisa lebih baik. Menurut kalian gimana? Oke, kita masuk ke ceritanya. Menceritakan tentang Asokira, seorang cewek yang suka menggambar dan tidak terlalu suka untuk bersosialisasi dengan orang lain. Atau bisa disebut juga Ansos. Saat dia sedang menggambar di pantai, datanglah seorang cowok yang tampan dan berani bernama Casino Ray untuk menanyakan Arah. Dan scene-scene yang sangat-sangat drama pun dimulai. Yaitu Ray nanya Arah, eh kira gak dengar, eh kiranya jatuh, eh ditolong oleh Ray, dan muncul back sound-back sound romantis. Eits, kalian jangan berharap akan ada scene seperti ini di dunia nyata. Karena ini hanyalah drama. Ingat, drama. Ray pun menanyakan Arah untuk pergi ke sebuah hotel kepada Kira. Dan Kira memberitahukan Arahnya kepada Ray dengan gambar. Dan ternyata dibaliknya, terdapat gambar seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Ray pun terbukau dengan gambar itu dan memutuskan untuk menyimpannya. Akan tetapi, Kira tidak tahu kalau ternyata dia memberikan gambar ibu dan anak itu pada Ray. Sampai saat Ray memberitahukan hal itu kepada Kira di kelas. Dari situlah benih-benih cinta mereka mulai timbul. Eh, tidak segampang itu Ferguso. Karena muncul orang ketiga. Dan orang ketiga ini agak aneh. Tapi gue gak kasih lihat disini. Untuk itu kalian bisa nonton sendiri drama ini. Menceritakan tentang Konome yang telah banyak berubah akibat sebuah kejadian pada saat dia berumur 17 tahun. Dia pun dipecat di kantor lamanya karena menjadi... Bosnya. Dia pun mendengar berita di TV kalau di kota Yagami, terdapat sebuah pohon sakura yang mengkar dengan lebih cepat. Hal itu memicunya untuk kembali mengingat masa-masa SMA-nya di umur 17 tahun. Saat di SMA Mei memiliki 4 orang teman yaitu Kota, Iori, Haruka, dan Ryohei. Yang dimana teman-temannya itu sangat-sangat kocap. Di antara teman-temannya itu terdapat satu orang yang sangat tampan dan berani yang disukai oleh banyak cewek. Orang itu adalah Iori. Akan tetapi semua cewek itu tidak termasuk dengan Mei. Karena dengan melihat saja sudah pasti ketahuan kalau Mei itu menyukai kota. Dan begitu juga sebaliknya. Kota juga menyukai Mei. Lamat laun kota pun berniat untuk menembak Mei di bawah pohon sakura. Karena dengan menembak seseorang di bawah pohon sakura itu dipercaya bahwa hubungan mereka akan langgeng. Akan tetapi. Kota tidak sempat untuk menyatakan perasaan itu pada Mei. Karena kota meninggal akibat kecelakaan. Tapi kejadian meninggalnya kota memiliki sebuah rahasia yaitu... Oke kita balik lagi ke Mei yang sudah dewasa. Karena berita tersebut Mei pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan dia pergi kembali ke pohon sakura tersebut. Dan ternyata sebuah keajaiban terjadi. Yaitu seorang kota yang berumur 17 tahun kembali hidup. Untuk apa kota kembali hidup? Adakah tujuannya? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 3. Papakatsu Menceritakan tentang akama Andri yang diusir dari rumah ibunya. Karena ibunya lebih sayang suami barunya. Dia pun kebingungan mencari tempat tinggal baru. Dia berusaha untuk menginap dengan teman-temannya tetapi tidak ada satupun yang mau. Teman-temannya mengusulkan untuk tinggal dengan pacarnya yang bertama Utagawa. Akan tetapi karena mereka sedang berantem makanya usulan tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian Andri ditawarkan untuk menggunakan aplikasi Papakatsu agar bisa dapat uang. Aplikasi apa itu? Kalian bisa tahu saat kalian nontonin drama. Lambat laun Andri pun bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Kuriyama Wataru. Wataru mengetahui kalau Andri sedang tidak memiliki tempat tinggal. Makanya dia menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal sementara Andri. Dan Andri pun menyetujuinya. Andri diberikan kunci rumah tersebut untuk tinggal sendirian. Eh ternyata oh ternyata. Wataru adalah seorang dosen sastra Perancis di kampusnya Andri. Akan tetapi tidak ada orang yang tahu tentang hubungan mereka selain teman-temannya Andri. Tanpa disadari lama-kelamaan Andri pun mulai timbul rasa suka pada Wataru. Dosen sastra Perancisnya itu. Tapi umurnya beda jauh bos. Jadi gimana? Apakah mereka akan jadian atau enggak? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Nidrama agak sedikit berbeda dengan drama-drama sebelumnya. Soalnya di nidrama, tiap episode pemberan utama perempuannya ganti. Yang berarti ada 12 pemberan utama perempuan di nidrama. Untuk itu gue berani taruh nidrama di 5 drama Jepang Itoyomarie. Karena Itoyomarie juga merupakan pemberan utama di nidrama. Eh tapi pemberan utama cowoknya gak ganti-ganti loh. Mengapa demikian? Karena pemberan utama cowoknya itu adalah seorang penulis. Jadi dia menulis sebuah cerita yang toko utama laki-lakinya adalah dirinya. Dan toko utama perempuannya sesuai dengan seleranya. Memang sangat. Dan juga di nidrama, para toko perempuannya tidak menggunakan nama samaran. Alias menggunakan nama asli mereka. Jadi untuk itu, pada pembahasan kali ini kita hanya akan fokus pada episode yang toko utamanya adalah Itoyomarie. Yaitu episode 4. Menceritakan tentang Itoyomarie yang adalah seorang mahasiswi yang memiliki teman dekat bernama Takumi. Marie pun menembak Takumi setelah pelajaran selesai. Akan tetapi, Takumi hanya menganggap Marie sebagai teman dekat saja. Terjebak di hubungan friend Sonya pun. Memang sangat menyedihkan. Tapi begitulah kehidupan. Tidak selalu berjalan mulus. Ya, pastilah sangat sakit hati. Apalagi ini cewek yang nembak. Marie pun mengatakan bahwa dia pengen mati saja. Dan datanglah seorang pria entah dari mana yang memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Tapi dia bisa besar lho. Pria tersebut datang untuk memberikan sebuah alat yang berguna untuk mengulang kembali kejadian yang telah terjadi. Atau dengan kata lain, reset. Dengan maksud, Seorang yang telah menggunakan tombol reset itu akan bahagia. Dan dapat mati dengan tenang. Hah, kok mati? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 5. Summer Night Sky A Thumb Sunset Winter Morning And Spring Breeze Oke, judul yang sangat panjang. Kalian tahu 5 cm per second? Penyajian drama ini mirip dengan itu. Tapi 5 cm per second memiliki 3 kisah kan? Nah, disini 4. Oke, seperti pada drama sebelumnya, Kita hanya akan fokus pada kisah yang ada Itoyo Maria di dalamnya. Yaitu kisah ketiga. Menceritakan tentang Kikuchi Ayako yang adalah seorang pengrajin. Yang sudah ikut berbagai lomba kerajinan. Akan tetapi selalu kalah. Dia juga membuka toko. Akan tetapi seorang pelanggan mengatakan kalau desainnya itu terlalu berlebihan. Hal itu terjadi karena Ayako tidak memikirkan pelanggannya tersebut. Dia mengetahui hal itu dari adik ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya pun juga seorang pengrajin dulu. Setelah mengetahui kesalahannya itu, Ayako pun mengubah desainnya. Dan pelanggannya pun suka. Selesai. Ya, memang saat nonton di drama, Satu hal yang gue ingat adalah kegantungannya. Kegantungannya nggak tuh? Lagi asik-asik nonton, eh udah kelar aja. Tapi bagus kok. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Itulah 5 drama jepayah yang dibintangi oleh Ito Yomariye. Jika teman-teman punya saran siapa lagi yang akan dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.